Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 laki-laki kalau untuk laki-laki bisa-bisa laki-laki nanti semena-mena paham karena mohon maaf sebagaimana dalam surga itu juga digambarkan betapa kemuliaan kaum perempuan sampai di surga yang dijadikan gambaran nanti kalau masuk surga itu akan mendapatkan bidadara apa bidadari bidadari bidadara apa bidadari bidadari ini psikologis kenapa kalau yang disebutkan bidadari perempuan maka laki-laki pasti tertarik tapi kalau yang disebutkan bidadara laki-laki perempuan biasanya enggak tertarik loh iya bener kalau disurga digambarkan swanallah nanti yang alih ibadah yang aman solehnya banyak yang pahalanya besar disurga nanti dapat bidadari yang cantik menarik ayu kemrusu keboi semuluhai aduhai imut yahud bahenal menol-menol saya mau kebelumah kemuntang menutup-muntang kepingis-pingis-pingis menong-mentong ngoblong-ngoblong bahenal denok-denok tebing itu banyak laki-laki yang tertarik tapi misalnya digambarkan ibu-ibu mbak-mbak nanti kalau ibadahnya bagus amal solehnya banyak pahalanya besar masuk surga disana didiakan disediakan bidadara yang tinggi-tinggi gede-gede alat-alat sama sekali enggak tertarik bener maka kalau dalam ruangan itu isinya penuh kaum perempuan kalau dalam satu ruangan isinya perempuan-perempuan bisa dipastikan banyak laki-laki yang ngintip bisa dipastikan banyak laki-laki yang nginceng tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua nggak akan ada perempuan yang ngintip memang kecuali perempuan yang sakit jiwa ini artinya apa secara psikologis memang perempuan itu suka diperhatikan laki-laki suka memperhatikan laki-laki suka melihat kalau perempuan sukanya di laki-laki sukanya memandang kalau perempuan lebih suka diperhatikan sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan banyak perempuan aksesorinya luar biasa bro saya kadang ditulas mohon maaf loh ya emang bener pakaian banyak perempuan perhiasan banyak perempuan aksesoris banyak perempuan itu wajah aja kalau perempuan zaman sekarang area wajah aja nominanya bisa sampai sepuluh juta udah pakai maskara pakai lagu bedak lapis 7 udah kayak gitu masih dipakai embles on masih pakai waisidu alis aja kayak setangis ke damontor itu masih pakai bulu mata palsu yang anti-badi itu bahasa Inggrisnya itu kalau dipakai kayak kepiting jalan ini kawan perempuan tapi laki-laki bukan cuma simpel jemburis kadang mau ke ajaran nggak usah mandi asal pakai udah udah diangkat wais selanai sampai waktu gambarnya puluh nggak mikirin nggak mikirin itu kalau laki-laki mohon maaf mohon maaf sehingga Ibu kalau masuk ke dalam satu kamar disitu kok banyak cermin banyak kaca cermin itu tandanya kamarnya cowok apa cewek bisa dimastikan itu kamarnya cewek kalau kamarnya cowok kayak kamarnya Pak Didit paling adanya pecahan kaca spion itu pun ada kecelakaan Pak Didit mendekat bukannya mau nolong ngambil pecahan spionnya itu Allahumma sula'ala Muhammad itu secara psikologis mohon maaf perempuan bekerja itu boleh apa tidak dalam satu ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sula'ala sayyidatun nishai ahli jannah eh the prince pemimpin dari para perempuan-perempuan ahli syurga itu Fatima al-zahra satu ketika mengadu kepada Rasulullah wahai Rasulullah wahai abaku ada apa putriku lihat tanganku emangnya kenapa tangan kamu ini tanganku penuh kapal ini maksudnya bukan kapal laut itu apa namanya saya kapal ini loh kapal ini penuh kapalnya penuh kapal kapal ini loh kapal kok sampai kayak gitu ya karena saya bekerja untuk membantu suami saya karena saya bekerja cari nafkah untuk meningkatkan beban suami saya Rasulullah tersenyum kemudian ditanya emang kamu kerjanya apa saya mengambilkan air apa saya mengambilkan air apa kirchen gayaneng guyu sampai pura-pura gak ngerti omahmu malang ini orang sekarang baru jadi kirchen no pura-pura gak ngerti corot bawa masih ini omah yang malang nyelompok diku biasa aja kali bukan cuma pak kirchen anwar saya juga udah pilih dunia tapi penampilannya yus biasa kayak gitu mohon maaf pak kirchen saya tujuannya menghibur wong deso-deso ini mengambilkan air untuk orang yang ya ya mengangsu mengambilkan air ngangsu dong malah malah yang diterima kata ngangsu ngambilin air untuk orang yahudi bukan untuk orang islam dia kerja ke orang yahudi ngambilin air orang yahudi yang udah tua dia gak kuat ngambil air untuk kebutuhan mandi untuk kebutuhan minum kalo ini kan masih kuat ngantar minum makasih bro ini orang yahudinya udah gak kuat jadi ngambilin air untuk orang yahudi untuk kebutuhan minum untuk kebutuhan mandi dengan upah sekian kerja kerja kepada non muslim itu hukumnya diperbolehkan dalam islam asal kerjanya dalam koridor-koridor yang bener maka gak usah khawatir maka gak usah khawatir kalau ada yang bilang wah kerja sama non muslim itu hukumnya haram suruh menghadap saya yang tak tutup aneh gak sih betul 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 tapi mulia luar biasa seorang istri yang mau meringankan beban suaminya meskipun sebenarnya sih sebenarnya suaminya yang kurang bener benya kalau ada suami yang model kayak gitu itu mestinya aturannya mohon maaf mohon maaf istri yang doa suami yang kerja betul karena saya sering sampaikan dibalik laki-laki hebat pasti ada istri yang selalu mendoakan amin pasti tapi dibalik perempuan perempuan atau dibalik istri-istri yang sukses pasti ada suami yang stres pasti tabelnya nih tabelnya nih biar para suami kupingnya bolong dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakan tapi dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang sato meskipun maka semakin istri itu sukses semakin suaminya sukseskan dirimu streskan suaminya wuuh 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 tapi mohon maaf saudari-saudari saya bekerja tetap harus dalam koridor dan batasan-batasan jangankan perempuan laki-laki aja kerja dibatasi silahkan silahkan saya biar saya biar semakin bebas memang sayang mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki jadi biarpun laki-laki meninggalkan tempat ini gak masalah saya gak tertarik sama sekali mulai dulu silahkan minjato si san kan bukankah hari ini idolanya adalah saya yang semburu silahkan meninggalkan tempat ini oke selamat ulang tahun saudara saya mas didin mudah-mudahan semakin berkah amin agar hidup yang nikmat itu adalah hidup yang berkah amin jabatan yang nikmat yang baik itu adalah jabatan yang berkah suami yang baik ya suami yang membawa berkah istri yang baik adalah istri yang membawa berkah anak-anak yang baik itu adalah anak-anak soleh-solehah yang menjadikan keluarganya berkah berkah rezeki yang paling baik adalah rezeki yang berkah duit yang paling baik adalah duit yang berkah berkah itu gak harus banyak salah satu tandanya berkah itu ada ketentraman jiwa ada ketentraman batin banyak tapi kalau gak menjadikan ketentraman itu namanya gak barokah Duit banyak, gaji 1 bulan 20 juta Tapi kalau gak barokah Anak laki-lakinya kena narkoba Anak perempuan hamil di luar nikah Suami menghamili tetangga Itu kan gak berkah itu namanya Halo Pilih mana Gaji 20 juta tapi keluarga gak tenter Sama gaji 50 juta tapi keluarga tenter Nah agar kehidupannya berkah Pekerjaan itu bisa menjadikan berkah Insya Allah nanti saya sambung Ketenangannya di belakang Biar penasaran Biar nanti saya diundang lagi Periknya orang ceramah Yang kayak gitu Kalau langsung dituntas Kamu gak diundang menang Yang pertama Koridernya orang kerja itu pertama Tentu saja Tidak melanggar syariat Kerja Terus sampai Tidak bisa melaksanakan kewajiban Sampai gak bisa melakukan sholat misalnya Wah ini majikan saya keren banget Majikan saya kejem banget Saya dilarang sholat Saya gak bisa mengerjakan sholat Gak ada orang yang gak bisa mengerjakan sholat Selama masih hidup Jadi kalau ada yang beralasan Ini karena majikan saya ini jahat Sehingga saya gak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Itu sama sekali alasan yang salah Kenapa salah? Karena selama orang itu masih hidup Pasti masih bisa Orang yang meger-meger Itu aja masih bisa sholat kok Betul? Betul Gak bisa berdiri sambil duduk Gak bisa duduk sambil berbareng Gak bisa berbareng sambil reban Gak bisa isyarong Gak bisa pakai kedepanem ritpak Gak bisa sholat Dalam hati Pakai hati Maka gak ada alasan Gak bisa sholat Gak ada waktu untuk sholat Gak ada kesempatan untuk sholat Gak ada alasan seperti itu Teori ini Gak goblok-goblok dari uang ini Halo Nah yang kedua Jangan sampai Pekerjaan itu sesuatu yang dilarang oleh syariat Contoh Meskipun gaji besar Tapi memproduksi minuman keras Kok menang anak saya menang? Hah? Kok kaget Atau jadi bandar narkoba Atau jadi kurir sabu-sabu Kan ada tuh Yang Dari luar negeri pulang ke Indonesia Jadi kurir sabu-sabu Eh disingit no Nogone sempat Disembunyikan Ada itu Bahkan yang dimasukkan Mohon maaf ke Mrs. V-nya Embo Apa itu jeninya Fagina Walaupun itu penghasilannya gede Mungkin Gaji-gaji anda 5 tahun Kalah sama jadi kurir itu Tapi kan yuk Ya haramkan itu tidak diperbolehkan Atau Meninggalkan kewajiban mesti Dari jenengan semua Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kudrat kewanitaan Contoh Jadi supir prautu Prautu tuh papa Supir track Supir mobil Tronton nih loh Trailer Trailer Itu rupanya You are on Jadi Orang ngerti Yowis Salah Orang ngerti Itu Ya Itu gak Gak boleh Gak bagus Pokoknya Pelaki-laki Saja Ada aturannya Ada pagar-pagarnya Ada batas-batasnya Apalagi yang Perempuan Prinsipnya Saudariku jangan sekalian Islam bukannya anti dunia Jangan salah Woi Ajaran Islam bukan hanya menekankan yang haplumin Allah saja Nggak Islam bukannya anti dunia Zaman Rasulullah SAW Dulu ada orang yang rajin ke masjid Hidupnya di masjid Terus Pokoknya hidupnya selalu di masjid Dia rajin banget Ibadahnya luar biasa Dia ahli sholat Ahli sujud Sampai jidatnya itu hitam-hitung Baduhnya benjut Kakak sujud Lambinin jedir Kakak dikir Badahnya kurus kering Ternah rajin puasa Senin kemis rutin Gak pernah ditinggalin Tiap hari Senin Pasti dia nyenen Tiap hari kemis Pasti dia Nyenen Iya Dia ahli puasa Ahli jikir Wiridang Terus Haji itu dia tiap tahun Umroh itu seminggu empat kali berangkat Rumahnya Mekah Kan dia rumahnya di Mekah Luar biasa dia Ibadahnya bagus Sampai Orang-orang itu pada bilang Wah Itu Itu Itulah Calon pemundi surga Itulah penduduk surga yang ada di dunia ini Ya orang itu penduduk surga Semua orang berkata begitu Dan berita itu sampai kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengeluarkan pernyataan Kamu jangan mudah-mudah mempunis orang ahli surga Enak banget kalau dia ahli surga Loh iya kan Rasulullah Dia rumahnya masjid Dia gak pernah keluar dari masjid Hidupnya di masjid Iktikaf Terus sampai Bopongnya itu Mayat Dia selalu baca wiridan Lambini umi-umi Terus Padahal belum tentu baca wiridan Bisa jadi ngapal ke hutang itu Bukan tangannya Selalu pegang tas Yang Walaupun yang dibatuh Sumiati 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 Sulastri 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 Belum tentu Subhanallah Asal keluar ngesesnya aja Sumiati 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 Iktikaf di masjid Dia ahli ibadah Hidupnya untuk ibadah Mengabdi kepada Allah Terus Rasulullah nanya Lalu terus makannya Dia dari mana Nah itu dikirim sama orang Yang paling sering ngirim Ya keluarganya Dikasih makan sama keluarganya Terus dia kerjanya apa Enggak kerja Rasulullah Dia itu hidupnya selalu di masjid Iktikaf saja Dia selalu beribadah untuk Allah Sehingga dia meninggalkan urusan dunia Dia enggak kerja Rasulullah senyum dan berkata Orang seperti itu Enggak akan masuk surga Itu enggak baik Orang yang mau bekerja keras Tapi tetap mau ke masjid Tetap mau ibadah Itu jauh lebih baik Kualitas dan nilai ibadahnya Daripada orang yang di masjid terus Ibadah mahluk terus Tapi melupakan kerja Melupakan urusan dunia Laisa bikhiyarikum man terokat dunia lil akhirah Waterokal akhirah lidunia Walakin man yusyi buruhuman Kok matok-matok Sengerti karabeng Kok ngini-ngini Sengerti karabeng Kurang ngerti Belum tak jelasin Kalian-kalian orang ngantuk Ketemu orang manis Sayang banget Belum tentu setahun sekali Bisa ketemu sama kamu Benda GR nyatanya Manggutmu non ngarep diwi Kalau enggak begitu tertarik Amak aku dudukmu disana Berarti nyawa mau duduk Paling depan Bahkan aku yang datangnya belakangan Duduknya di depan Kalau kayak iyo apa-apa Bukanlah sebaik-baik kalian itu Orang yang meninggalkan dunia Untuk urusan akhirat Kak nyintir Bukanlah sebaik-baik kalian Enggak usah nilpon-nilpon Ngaji-ngaji Ngaji kalau telepon-telpon Itu salah satu fan saya Banyak yang menonton Kata ini Buju apa Durung di buju Alhamdulillah Fans Anwar Zahid di Singapura Semakin banyak Mas Ijin Gak boleh ngiri ya Bukanlah Sebaik-baik kalian itu Orang yang meninggalkan Urusan dunia Untuk akhiratnya Jadi gak kerja sama sekali Dan kita akan berjalan Salat Dan salat-salatnya Dia khususin Tak Terima kasih Bacaannya dipasai-pasai Gak boleh nelpon Komplenasi Terus berita Terus dikir Tapi gak mau kerja Gak bener Apalagi urusan Dunia Makan dia Karena gak kerja Terus Menjagakan Orang lain Jaga kewil Watarokat Watarokat Akhirat Di dunia Atau sebaliknya Meninggalkan Akhirat Untuk urusan dunia Wusker Coda Tapi gak mau Gak mau sholat Gak pernah mau ngaji Gak pernah mau bertikir Ini kerja 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 Dan kerja Bukan itu Tetapi yang terbaik Di antara kalian itu adalah Walau Walau Tetapi orang yang berusaha Untuk meraih Kedua-duanya Dunia Dia dapat Akhirat Dunia Dia dapat Dunyone Kecekel Akhirate Kecanda Fit dunia Fit dunia Masih ingat Yang saya sampaikan Hidup yang paling nikmat itu Adalah Ganjarane Katah Bayarane Turah Turah Oke Ganjarane Katah Bayarane Turah Cari kebahagiaan Akhirat Tapi jangan lupa Bagianmu dari dunia Juga harus kalian raik Jangan sampai salah Maksim paling enak Kayak gitu Maka Apapun yang kita lakukan Kita niat Konsentrasinya Akhirat Tapi jangan sampai Lupa Dunianya Kalau dalam bahasa saya Profesi apapun Kita niat Ibadah Agar kita Dapat pahala Tapi jangan lupa Yuk bayaran Yuk ganjaran Apa lho Apa Profesinya Diniati Goleh Ganjaran Tapi Ojo Lali Nompo Bayaran Kalau jadi petani Seperti itu Kerja Bercocok Tanam Niat Ibadah Goleh Ganjaran Nanti Kalau sudah panen Untuk Bayaran Pedagang juga gitu Mau ke pasar Bismillah Niatnya ibadah Goleh Ganjaran Nanti kalau dagangannya Laris Dapat keuntungan Ya oleh Bayaran Sama Pegawai negeri Juga begitu Ke kantor Kalau kemanapun Bismillah Niat ibadah Boleh Ganjaran Nanti tanggal muda Nerimoba Garan Saya ceramah Juga gitu Kalau nggak gitu Kalau nggak gitu Salah Mungkin sebentar lagi Ada Ada kardus keliling Tapi nanti Di komando Ayo Lokno ngemis Tak antemi Ini saya Menyalurkan Biar bener Biar bener Salah sasaran Tidak 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 Terserah aku mau panggil apa Yaudah kalau gak mau disaing sama aku Saya doakan semuanya mudah-mudahan berkah Nah berkah itu Sesuatu yang Luar biasa Sesuatu yang Yang luar biasa Sehingga Allah mengajarkan doa kepada kita Yang itu diabadikan dalam Al-Quran Nanti kita kaitkan dengan kerja Biar gak salah Rabbi awzilni musalam Mubarakah Waantah khairul Lekaknya Siti-siti 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 Ya Allah Rabbi awzilni musalam Mubarakah Waantah khairul muzilin Ya Allah Tempatkanlah aku Dimanapun Kapanpun Dalam posisi Yang selalu engkau berkah Apapun yang saya lakukan Engkau berkah Dimanapun saya tinggal Selalu engkau berkah Amin Karena memang hidup yang paling enak Itu kan hidup yang berkah Dan sekali lagi Barokah itu Ziyadatul khair Ba'tal khair Selalu bertambah kebaikannya Ada nilai plus To be excellent Semakin lama Semakin mulia Semakin lama Semakin bermakna Tambah suai Tambah saih Tambah hakeh ibadah Tambah katah ganjarani Amin Tambah bagus akhlaki Amin Tambah hakeh bayarani Amin Tambah larang regani Itu hidup yang berkah Hidup semakin lama Jangan semakin murah Urib model apa Awal-awal kerja Gaji ini rong puluh juta Untuk lima tahun Gaji ini kari Rong juta setengah Itu kan yang gak bener loh Hidup ini semakin lama Harus semakin mulia Harus semakin Mahal Berharga Harus semakin mahal Barang dohnya Tambah suai Tambah larang Betul Betul Coba solar bensin BBM itu semakin lama Semakin Mahal Mahal Kain Baju apapun Semakin lama Semakin Mahal Mahal Tanah Semakin lama Semakin Mahal Harga sawah Sekarang semakin lama Juga semakin Mahal Makanya suruh hemat Tadi sama Pak Dirjen Agar bisa beli sawah Tadi sama Pak Dirjen Tadi sama Pak Dirjen Tadi sama Pak Dirjen Tadi sama Pak Dirjen Kayak gitu Subhanallah Imbasnya luar biasa Oh dulu itu Kalau sama Kiai Didengar nasihatnya Direnungkan Dihayati Diamalkan Tapi kalau sekarang Ada Kiai ngomong Itu di like Terus di komen Bulu Bulu kalau ketemu Kiai Yang pertama itu Minta doanya Sekarang Minta selfie Apa lagi Kiai Kayak aku Ayo ngomong GR GR nyatanya Ayo aku Aku dulu Tepawes Ngelubok Anak Sehingga Ngempet Mulai semalam Sekangen Bimu Ada yang Mereka dulu Kok gak sempet-sempet Tanggal 14 Terima kasih Kepengen ketemu Mai Ayo Habis Kira aku Nggak ngerti Ayo Kaki air Belum Nyatanya Oh Tapi gak iso Turu Bayang Saya Sambil Nipi 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 Senggak Tuhan Allah Masalah Allah Allah Saudariku Jaman sekalian Nafimakumullah Selanjutnya Untuk Menggapai Hidup yang Berkah tadi Apapun Semakin lama Semakin mahal Bumbu dapur Atau Semakin lama Juga semakin Mahal Saya ceramah Ya Ya begitu Gimana Saya ceramah Ya begitu Gimana Makin lama Makin mahal Yang bilang Semakin mahal Siapa Saya kan ngomong Harga sawah Semakin lama Semakin mahal Harga pakaian Semakin lama Semakin mahal BBM Semakin lama Semakin mahal Bumbu dapur Semakin lama Juga semakin mahal Saya ceramah Juga begitu Bumbu dapur Bumbu dapur Bumbu dapur Bumbu dapur Setiap Bukan Bumbu dapur Bumbu dapur Bumbu dapur Bumbu dapur Maka waktu itu Maka waktu itu Yang akan membunuh Kita sendiri Artinya Membunuh Membunuh Peluang kita Untuk mendapatkan Kebaikan Membunuh Kesempatan kita Untuk mendapatkan Hasil yang baik Nah sehingga Orang orientalis Orang-orang barat Yang mereka orientalis Yang kata Pak Dirjen Tadi hedonis Yang mereka hedonis Materialis Mereka punya pepatah Time is Maksud Waktu adalah Uang Wajar Karena mereka memang Materialis Karena memang mereka Hedonis Jadi Waktu bagi mereka Adalah uang Siapa yang pandai Memanfaatkan Waktu Maka dia akan Mendapatkan Banyak Uang Tapi kalau dia Gak pandai Memanfaatkan Waktu Apalagi Menyiang-niangkan Waktu Maka dia akan Kehilangan Kesempatan Untuk mendapatkan Banyak Uang Bagi mereka Memang mereka Materialis Tapi kalau kita Time is Waktu Iya kan Kalau orang barat Filosofinya begitu Time is money Tapi kalau kita Time is Waktu Maka Maka kata Kata kuncinya Setiap Waktu yang kita Jalani dalam Hidup ini Harus ada Amal kebaikan Di dalamnya Amal yang Manfaat Dan dibutuhkan Itu yang dimaksud Amal kebaikan Jangan sampai Ada waktu Terlewaskan Tanpa ada Amal kebaikan Di dalamnya Karena orang Yang melewatkan Waktu hidupnya Tanpa melakukan Amal kebaikan Fahuwa zulmun Maka orang itu Dihukumin golem Iya Orang golem Itu namanya Maka Menganggur Dalam islam Itu bukan hanya Gak baik Berdosa Nganggur Itu gak api Malah dosa Sehingga salah satu Cirinya orang yang Beriman Dan orang yang Mendapatkan Kebahagiaan Dunia akhirat Orang-orang yang Menghindarkan Diri dari Pengangguran Yang sampai Jadi nganggur Uang itu Yang nganggur Dia akan Gak punya Gak punya Kerjaan Karena dia Gak punya kerjaan Bisa-bisa Dia cari-cari kerjaan Bahkan mungkin Bisa ngerjain Orang lain Orang yang nganggur Itu gak punya Urusan Karena dia Gak punya urusan Maka lama-lama Bisa jadi Urusan Sukanya ngurusi Urusannya orang lain Maka Rasulullah Menyatakan Min husni Islam Min mar'i Tarkuhu Malayani Termasuk Tanda Bagusnya Keislaman Seseorang Itu adalah Dia meninggalkan Sesuatu Yang tidak ada Manfaatnya Berarti Meninggalkan Pengangguran Sesuatu Kalau gak ada Manfaatnya Ditinggali Gosip 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 Itu Itu banyak Manfaatnya Apa banyak Madorotnya Diulangi Gosip itu Banyak manfaatnya Apa merugikan Tapi ada gak Yang suka Gosip Yang datang disini Alhamdulillah Alhamdulillah Orangnya ikut Jawa Sudah tahu Kalau gak ada Manfaatnya Malah merugikan Dan membahayakan Kok dikerjakan Dan orang Gosip sekarang Itu gak harus Pakai pipir Gak harus Pakai lesan Gak harus Pakai mulut Bahasa Inggrisnya Gak harus Pakai Conor Tapi Orang Orang Gosip sekarang Itu bisa Pakai tangan Update Status Iya kan Status Mencurigakan Gak harus Gak harus Haruan lah Mohon maaf Mohon maaf Sesuatu yang gak ada Manfaatnya Ditinggalin Itu salah satu Ciri keislaman Seseorang Setiap waktu Harus ada Amal kebaikan Di dalamnya Kemudian Wali kulia Amalin waktu Wali kulia Amalin waktu Dan setiap Amal kebaikan Harus Tepat Waktu Ini saya ulang Setiap waktu Harus Ada amal Kebaikan Dan setiap Amal kebaikan Harus Tepat waktu Karena amal Baik Sebaik Apapun Amal itu Kalau gak Tepat waktu Akan sia-sia Tidak ada Gunanya Hari raya Idul Adha Dan ayamu Tashrik Itu waktunya Kurban Masih kurang Dua bulan Ya kurang Satu bulan Satu bulan Setengah Terus Besok pagi Nyembeli Kambing Menyambung Korban Ngobong Duit Cuit Ya itu Sia-sia Enggak Kenapa Karena Tidak Tepat Waktu Maka Setiap Waktu Harus Ada amal Kebaikan Dan setiap Amal Kebaikan Harus Tepat Waktu Rasulullah Berpesan Manfaatkan Lima Waktu Sebelum Datangnya Lima Waktu Yang lain Masih ingat Ini udah sering Disampaikan oleh Para Mubalik Mubalik Rata Kejantung Bek Lirian Sampai Medok Kek Kolor Aku Mbak Lirian Medi Kewatin Melorot Sarung Ku Isenam Badan Zaman Sekarang Masih Muda Mencut Ke Wok Sebentar Lagi Kalau Udah Tua Mesti Medeni Wok Utama Mumpung Masih Muda Sebelum Datang Waktu Tua Orang Kalau Udah Tua Itu Pak Nyesel Nyesel Kenapa Aku Dulu Waktu Masih Muda Gak Gini 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 Nyesel Banget Mengkawin Terlambat Nyesel Kenapa Kok Gak Jadi Nyesel Bener Bener Nanti Nyesel Asti Nanti Nyesel Halo 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 Bener Subhanallah Mumpung Masih Muda Jadi Ya Mohon Maaf Kalau Terpaksa Saya Memperhatikan Anda Karena Nanti Kalau Udah Tua Males Aku Punya Waktu Penyesalan Itu Pasti Datangnya Belakangan Gak Ada Orang Nyesel Di Depan Itu Gak Gak Ada Maka Manfaatkan Betul Mumpung Masih Muda Mumpung Masih Bisa Kerja 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 Yang Bagus Nanti Ditabung 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 Untuk Modal Gak Selamanya Sama Disini Nanti Kalau Dapat Hasil Ini Digunakan Sebagai Modal Jangan Tapi Modalnya Modal Madul Sampai Seperti Itu Betul Dimanfaatkan Yang Kedua Waktu Sempat Mu Sebelum Datang Waktu Sempit Mu Mumpung Masih Ada Kesempatan Parag Paragok 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 Masih Sempat Sempat Ngaji Ngaji Gak Gak Usah Pilih Pilih Ini Setiap Ada Event Ngaji Jamaahnya Yang Datang Sekian Banyak Ini Siapapun Yang Ceramah Jamaahnya Yang Datang Sekian Banyak Tergantung Tergantung Gak Percoyok Memang Gak Percaya Pak Ini Saking Anwar Zahid Betul Betul Ayo Ngomong Ogr Mana Bukti Nyo Yang Ketiga Waktu Kayamu Sebelum Datang Waktu Wiskimu Mumpung Masih Kaya Berapapun Namanya Namanya Jeningan Ini Sekarang Kaya Tandur Yang Kepat Waktu Sehatmu Sebelum Datang Waktu Sakit Mumpung Sehat Sebelum Datang Waktu Sakit Manfaatkan Kesehatan Itu Dengan Sebaik Baiknya Dan Yang Kelima Waktu Hidup Sebelum Datang Waktu Matimu Kan Semuanya Akan Mati Soalnya Alhamdulillah Kematian Itu A Mysterious Problem Artinya Sesuatu Yang Pasti Akan Terjadi Tapi Kita Tidak Tau Kapan Dimana Dan Dalam Kondisi Bagaimana Kita Tidak Tau Karena Karena Mati Itu Misteri Dan Alhamdulillah Manusia Tidak Dikasih Tau Dan Tidak Tau Kapan Matinya Kalau Manusia Tau Kapan Matinya Ya Malah Repot Nanti Bisa Broadcast Nanti Bisa Bikin Undangan Nanti Bisa Bikin Undangan Nanti Hadirilah Pemakaman Kami Empat Hari Nah We Senggoi Sok We Ane Ini Kru We Langsung Dicebar Jangan Lupa Datang Kem Pemakaman Kru Lima Hal Ini Sebenarnya Anda Sekalian Andaikan Diring Jadi Satu Cukup Andaikan Cukup Dijadikan Satu Cukup Apa Hidup Sebelum Matimu Selesai Enggak Enggak Usah Pakai Sehat Sebelum Sakit Kayamu Sebelum Miskin Sempat Sebelum Sempit Mudamu Sebelum Tuamu Tanpa Pakai Itu Diring Cukup Hidup Sebelum Matimu Selesai Tapi Kenapa Pakai Dirinci Kenapa Pakai Dijelaskan Ini Soalnya Gini Kayamu Sebelum Meskimu Banyak Orang Yang Lalahi Dengan Kekayaannya Makanya Bertekankan Lagi oleh Rasulullah Lagian Segala Sesuatu Kalau Terlalu Riring Lebih Mungkin Dungu Itu Singapis Ringkes Ringkes Teges Mentes Jelas Dan Mencakap Semuanya Ya Allah Berikan Saya Di dunia Kebaikan Apa Apa Saja Yang penting Baik Keluarga Yang Baik Yang Baik Yang Baik Ringkes Tangan Diangkat Terus Ya Allah Engkau Tahu Yang Kau Mau Amin Emang Si Allah Tahu Yang Kau Mau Tapi Sebutin Mentang Mentang Allah Tahu Yang Kita Mau Doanya Terlalu Ringkes Asal Tangannya Diangkat Ya Allah Engkau Tahu Yang Kau Mau Amin Ya Keringkesen Atau Doa Yang Terlalu Dekai Terlalu Rinci Itu Namanya Tidak Etika Karena Allah Sudah Mengerti Yang Terbaik Buat Kita Maka Jangan Mendikte Allah Doa Terlalu Detail Itu Mendikte Allah Allah Minta Suami Allah Yang Ganteng Yang Keren Yang Gentle Yang Friendly Yang Kaya Raya Yang Warisanya Banyak Yang Hidupnya Tinggal Sebentar Di Mohon Hidupnya Terlalu Itu Kalau Di Cowo Tidak Bilangi Kalau Minta Istri Yang Alibadah Yang Bisa Menjadi Istri Baik Buat Saya Yang Bisa Menjadi Ibu Baik Buat Anak Saya Mono Tidak Usah Terlalu Detail Yang Minta Istri Yang Cantik Yang Tidak Yang Yang 178 yang ukuran BH-nya nomor 524 yang rambut keleknya ngerul ngerul yang pokoknya sasisi ronggilan atau doa yang sebanyak nuntut ke Allah maksa ke Allah udah seneng sama cewek sama cewek seneng sama cowok doanya kalau nuntut setengah maksa ya Allah aku cinta sama dia ya Allah kalau memang dia bukan jodohku kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah kalau dia bukan jodohku jodohin dong Allah wadipaksa iluh aku mendoa yang sebanyak nuntut ya Allah misalnya nuntut gini ya Allah aku jadi manusia ini bukankan kau yang menciptakan ya Allah dan kau telah berjadi akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku tapi sampai sekarang jodohku kau belum datang mana mencukupi semua kebutuhanku yang angkat tangan dua mudah-mudahan di dua gangguan diduakan apanya bu diduakan anaknya laki perempuan kan dua soli soli kan juga dua kan itu loh anak itu begitu aku pernah ketemu sama orang Madura dia ngomong anaknya kok banyak banget ya kan banyak anak banyak rezeki ya kok banyak anak itu pendidikannya gimana nanti ya banyak anak kan banyak rezeki anaknya kok banyak kok gak ikut KB ya justru karena ikut KB banyak anak kalau udah masuk KB nggak jadi anak jadi anak tuh karena masuk KB kalau udah masuk KB cuma masuk baru ya dan yoyo ketawamu bikin aku tersyukur gimana dilanjutnya nih ya karenanya kita harus pandai memanfaatkan waktu pandai memanfaatkan waktu ya ini acuannya pada surat yang kalian semuanya udah hafal hafalin dong jangan cuma surat cinta hidup itu gak usah kayak gitu lah nah gini bismillahirrahmanirrahim walashri innal insana lafi khusrin illa allahina amanu illa allahina amanu wa'aminu shalihati wa tawashubil hati wa tawashubil hati wa tawashubil shalbi shalbi demi masa demi waktu asal banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah bagai waktu karena saking pentingnya waktu innal insana lafi sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian ini diartikan masuk neraka semuanya merugi ya illa allahina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa'aminu shalihati dan banyak melakukan amal shalih ake ngamali kalau anda banyak ngamalnya apa banyak ngomelnya ngomel banyak zakat malnya apa banyak zakat molnya kalau ke mal ke toko ke pasar bawa duit kecil apa duit gede kalau lagi ada kotak amal kasih duit yang gede apa yang kecil kecil itulah orang jujur yang medit oi ya kita sebentar lagi kalau ada yang keliling infaknya kira-kira dikasih yang rahasia harus yang gede rahasia kasih yang cilin yang hei gelang gue renteng duduk kenyong pelungin pak rong dolar wala ingat hei terus ini di sebagian hari kita nanti saya ingatkan wal asri takutnya aku lupa matahari ini kawalnya aku kalo udah ngeliat cewek-cewek cantik tuh suka lupa Rumah sana aku semaput Subhanallah Aku memang harus menguatkan hatiku Ya Allah tak batal hatiku Karena rupanya banyak yang merhatiin aku Di sebagian harta kita Itu ada haknya orang lain Yang itu harus kita kasihkan Itu ada haknya yatim Ada haknya fakir miskin Ada haknya pesantren Ada haknya madrasah Kalau gak kita kasihkan Itu akan jadi penyakit Percaya gak? Hasil kita, kerja keras kita Ikhtiar kita, upaya kita Usaha kita Dapat hasil Dari hasil yang diberikan Allah itu Ada haknya orang lain Yang itu harus kita salurkan Harus kita berikan Kalau tetap kita ambil Kita pakai Jadi penyakit Yang sangat membahayakan Mohon maaf Ibarat orang mancing Itu pancing-pancingnya sendiri Dia beli alat pancing sendiri Dia kerja sendiri Ya dijunggani Kenogone dewe pancingnya dewe Pakanane dewe Pakanane dewe Maksudnya Pakanane dewe Artinya usahanya dia Kerjanya dia Ditunggani Begitu dia Gini ada yang Cedik ini Dapat Lele Saya lengan Aku ngomong lele Sembayangnya semua orang Itu juga pemberian Allah Nah dia sadar Bahwa di dalam Ikan lele Saya lengan ini Ada hanya orang lain Kalau orang yang beriman Dan bertakwa Ikan lele ini Gak dimakan semua Karena dia sadar Lele ini ada telek Ada tata Ada dase Ada rini Ada buntutnya Ada pati Yang dimakan Cuma dagingnya doang Yang dimakan Cuma dagingnya saja Enggok Dase Gak dipangan Rini Gak dipangan Pati Gak dipangan Telek Gak dipangan Iku jatai Kucing Dia akan sadar seperti itu Emang dia yang kerja Hasilnya dia Dia yang mancing Gak patikan lele Gak akan dimakan semua Kalau orang mu'min Kalau orang yang takwa Gak akan dimakan semua Karena dia sadar Dalam lele itu Ada haknya kucing Matamu itu Gak melihat Embo Di dalamnya itu ada Haknya orang lain Yang harus kita salurkan Itu hanya yatim Hanya untuk apa Hanya pesantren Maka mohon maaf Kalau kesempatan kali ini Saya akan terpaksa Dan memaksa kalian Mengambil Sebagian haknya Mereka Ikhlas ya Ikhlas ya Aku mau Untuk memis Kalau aku Tak terima-terima Tapi orang yang Aku berkata Aku cukup Aku lebih sedih Di bangsa Amin Amin Nah secara pribadi Mungkin Lebih diberikan Seperti itu Biar Tidak salah persepsi Ini sebenarnya Pak Gigin yang akan menjelaskan Tapi karena beliau Hari ini ulang tahun Yang keduanya Takut dianggap Ngemes Dan ini juga Atas inisiatif Dari beliau Atas instruksi Dari beliau Saya yang menyampaikan Ingat Saudaraku Bahwa Di antara duit kita Kekayaan kita Itu ada haknya Orang lain Yang harus kita salurkan Ada haknya pesantren Ada haknya yatim Ada haknya untuk afak Betul? Betul Sebagaimana lele Yang kita dapat Itu ada haknya kucing Dan kucing itu Kucing itu Kalau ada orang Dapat lele Secara otomatis Dia merasa berhak Ikut menikmati Walaupun dia Dikasih Patil aku Harap boleh Sampai patil pun Tidak dikasih Soalnya aku Di presto Ayo Masuk telek Di presto bisa Telek sama jeruahnya Itu kasihkan ke lele Itu kasihkan ke kucing Itu loh Kalau dikasih selesai Tapi kalau tidak dikasih Pahit Pahit Awas Tidak tinggal Tidak Tidak tinggal Tidak daging Daging Nah aku Nggak mau keindas Nggak si Tak panggan Aku selegok Aku nggak nguntut Yang lain Aku udah dapet Jatah Nndas Tapi karena Nndas Yang mau kei Pacil Nggak mau kei Nanti kamu tidur Tak habisin Lelemu Sak lele Lelemu Bisa ngantai Tenggolmu Ini rangun Tetangga Sampaihan Juga gitu Sampaihan Pulang Ke Indonesia Aku paling nggak seneng Kalau dibilang ke Indo Memang Selengkap Indonesia Betul Ini kalau saya keluar Semuanya Tak bilangin Saya ke Taiwan Ke Hongkong Ke Korea Ke Jepang Kemana pun Jangan bilang Indo Tak seneng aku Indonesia Kalau di Hongkong Tak bilangin Kalau kalian Ngomongin negara Kalian sendiri Dikurangi Dikurangi Dikorupsi Kayak gitu Indonesia Dibilang Indo Berarti kalian sekarang Kerja di Hong Yang Hongkong Yang Korea Kerja di Korea Yang susah itu yang di Taiwan Berarti kerja lu di Tai Kali yang begitu pulang ke Indonesia Itu tonggok-tonggok Kaya kucing Mesti harap-harap Selamat Tane Kak Mungkin yang ngomongin Orang kalau dapet duit Dapet rezeki Juga begitu Ada yang beli mobil baru Mesti tonggok-tonggok Ini Katang ya Selamat Tane Memangnya kucing Karo-karo nyundas Buntut Kalau dikasih Selesai Kita dapet rezeki Pakai miskin Dikasih Sangat dikasih Selesai Kalau di karo kucing Dikasih 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 Buntut Selesai Rusanya Tapi kalau gak dikasih Tunggu kalau tidur Tunggu kalau kamu keluar Tunggu kalau kamu pergi Habis kekayaan Paham? Paham? Paham Ayo Bangga Sengganung Senggar Ayo Bangga 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 Panitia Panitia Mohon maaf Panitia yang berdegas Untuk infak Perlu diketahui Insya Allah Ini Instruksi juga Dari Mas Didin Ini Sebagian dari Infak kalian Wuih Infakin jendengan Jarian yang jendengan Ini untuk Pembangunan pesantren Dan untuk kebutuhan Anak-anak yatim Yang ada di pesantren kami Dan saya sangat Temen sekali Sangat berharap sekali Ketika Temen-temen pulang Ke Indonesia Apa itu liburan Apa pulang seterusnya Silaturahim ke tempat kami Seneng banget Dan itu saya sangat berharap Alhamdulillah Temen-temen yang Yang dari Hongkong Yang dari Taiwan Yang dari Korea Itu kalau Ada yang pulang Menyempatkan waktu Untuk main ke Gebur kami Dan saya sangat seneng Enak Alamatnya dong Alamat Biasanya Sumarjo Ketamatan Kanor Kabupaten Bojoniboro Nanti pokoknya sampai Jawa Timur Tanya Anwar Zahid Insya Allah Sudah paham semua Ya kan Lebih terkenal Anwar Zahidnya Daripada pesantrennya Gini-gini aku kan Lumayan ketenal Kak Jolan Halo Ya Main dong Ya dong Bener Aku seneng banget Kalau di Dorku Tepat di Jolan Oke Insya Allah Dan jangan khawatir Sering saya sampaikan Harta yang disedekahkan Itu tidak akan berkurang Justru akan semakin bertambah Amin Bertambah keberkahannya Amin Yang akan jadi kecil Justru akan semakin Menjadi besar Amin Ini kadang dibilangin Gak percaya Kamu yang disedekahkan Itu ya berkurang Mau serah satu juta Misalnya ya Seratus dolar Disedekahkan lima puluh Ya tinggal lima puluh Katanya kok semakin banyak Gak usah percayalah Sama ustad Itu apa itu Cangkepnya ustad Orang disedekahkan Punyanya lima puluh Disedekahkan dua puluh Ya tinggal tiga puluh Ucaranya kok mudah gede Ada ceritanya Dikurangi kok tambah gede Oh no Bocah sunat Bocah sunat Aslinya kan kecil Disunat kan dipotong Harusnya kan jadi kecil Nyatanya yang Jujur malah semakin gede lo Itu aslinya kan kecil Disunat itu kan dipotong Dikurangi Harusnya jadi kecil Faktanya Gak pernah tengok pak Gak pernah tengok pak Gak pernah tengok pak Gak pernah tengok pak Dikurangi sunatan Nanti dimasukin ke kota itu Dimasukin ke yang keleling-keleling Insyaallah Akan semakin berkah Pasti Nanti habis ini Nanti habis ini Ngajinya disambung Apa langsung doa Sambung Oke siapa takut Nanti lo sampai jam tiga Nanti lo sambung Bener Ini saya belum nerangin Kerja yang berkah Saya belum nerangin Ketakwaan Yang bagaimana kerja Didasari dengan ketakwaan Sampai pun saya itu Punya slogan Dalam menanamkan takwa Dengan tawa Kan salah satu cover Majalanya itu Ada Anwar Zahe Menanam takwa Dalam tawa Memang menurut saya Seperti itu Islam zaman sekarang Itu beda Dengan zaman dulu Cara penyebarannya Gitu loh Kita hidup di zaman Dimana kita gak bisa Menghindari yang namanya Perubahan Betul Betul Sekarang ini Kita gak bisa menghindari Yang namanya perubahan Dulu Ketika kita masih kecil Sama anak-anak kecil sekarang Beda banget Eh kurang namen Beda pilih Amat beda Dulu suasana agamis Luar biasa Kalau habis maghrib Di kampung-kampung itu Dari rumah warga itu Yang terdengar Bacaan Al-Quran Dari masjid itu Ada maulid adhibai Maulid adhan banjani Bacaan sholawat Kosidakurta Macem-macem Ini ibu-ibu Ada yang ngapalin Sifat 20 Ada yang baru belajar Baca Al-Quran Dari rumah warga itu Selamat menikmati dulu begitu aku coba sekarang kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara bacaan Quran atau suara televisi banyak yang menonton sinetron dengan sholat dan badan Al-Quran nanti disambung di belakang Allah 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 Muhammad ingat kamu boleh keliling ayah wui usulawat 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 tau poin usulawatan sholat kita sholat Salam Allah, salam Allah, alaihi, 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 alaihi. Salam Allah, salam Allah, alaihi, 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 alaihi Alhamdulillah 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 Zaman boleh berubah tapi akhidah jangan sampai goyah oke karena orang di akhir zaman ini seperti daun kering ayo godong garing tau godong garing? biar daunnya kering asal cintamu padaku jangan sampai kering Zaman gak konsen gitu aku ngomong sampai ngotot-ngotot yang ini jangan gak cek ke gak cek ke pak paling sakit tuh ketika cintaku gak dibalas sama kamu kalau sakit aku jauh-jauh datang kesini itu karena apa kalau gak demi kamu woi 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 saman nengok ke mohon maaf woi kalau yang zaman akhir ini modele kok yuk godong garing tau godong garing? tau yang namanya godong garing dikumpul ke gampang kisahponi gampang lumpuh tapi kemersek namanya daun kering disaponi gampang lumpuh tapi suaranya kemersek makanya gak sekedar ke pengen ngumpul ke makhluk-makhluk yang ini gampang bikin brosur kasih fotonya Anwar Zahid ngumpul gak beres tapi apa yang terjadi setelah lumpuh kemersek ke tambang ganteng ya ayo mamam ayo mamam ngeBN ayo mamam ngeBN aku lo ngerti dirasani ayo ngerti dirasani ayo ngerti dirasani tambang ganteng ya ya kayak gitu kemersek kayak gitu ada masalah dikit aja mesti umek ada masalah dikit mesti umek aku mana lambik-lambik kudungan ayo ngerti ketemu saat gini gak tau gak tau masak sih belum dengar masak sih belum dengar jangan bergerak masalahnya tambang daun kering di kelompoknya gampang tapi kemersek tidak lain nih aneh memang daun kering di taleni aneh jadi gak gampang di kelompok oke tapi suaranya kemersek di taleni aneh gak bisa diikat orang sekarang kalau disuruh jadi si ciumu aneh apalagi kalau udah prinsipnya gak sama kalau gak seperti aku yuk itu tanda bahwa orang itu wawasanya masih sempit orang kalau wawasanya luas sikapnya pasti luwes betul ngambil ini ngambil ini tulisan logonya status facebooknya orang itu kalau wawasanya luas pasti sikap hidupnya luwes ada orang yang mau daun kowolok kalau gak gini enggak kalau gak seperti ini salah itu tanda bahwa dia pandangannya masih picik pandangannya masih picik ilmunya masih dangkal wawasanya masih sempit kalau gak seperti ini enggak kalau gak seperti ini enggak kalau wawasanya luas dia pasti sikapnya luwes woi wahli suami itu kurang pandai gimana apal quran semua apal hadis luar biasa tapi menghadapi masyarakat indonesia yang waktu itu masih belum ngaji masih belum doyan sama dalil luwes gak kok langsung dihantam kalau mau pakai dalil ketemu orang guletain 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 ya luwes eh sukanya apa sih masyarakat ini oh sukanya kesenian ajarkan agama melalui kesenian itu merupakan ulasan dan rangkuman dari berbagai macam berbagai macam dalil yang dihimpun dalam bentuk seni dirangkum dalam bentuk seni gitu loh senengannya tembang ya kasih tembang tembang itu nanti isinya dalil isinya ayat-ayat quran yang di yang di kupas isinya hadis gitu loh huay 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 suara gini loh ada orang gak suka dureng wanten wanten yang gak doyan dureng yang datang disini ada gak yang gak suka dureng haa ilat kere haa iya kan itu namanya ilat kere orang yang gak suka dureng ya jangan disukui jangan disukui jangan disukui dalam bentuk dureng emang dia gak suka kok gak doyan dureng disukui dureng maaf gue huay 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 jangan agar dureng itu bisa dikonsumsi ya diolah dalam bentuk lain dong maunya masuk apa pak dalam orkestra bentuk yang lain diracek, dikemas ayo bikin roti kasih dureng nanti jadi roti rasa dureng bentuknya bukan dureng tapi roti suguh nih kau gak malah doyan tapi bau kalau anak-anak ya itu gawin es krim kasih dureng namanya es krim rasa dureng ngaji di lololah dalil ko la ta'ala ko la ta'ala ko la ta'ala ada penjual bakso seharian belum laku sama sekali mangkok-mangkok pun belum laku lunggu lemes sambil pegang sotel didekati langsung kasih dalil hehehe rasulullah sallallahu wa sallam bersabda mengamuk ya aku sandalih laksab lo sotel lambeng hehehe hehehe rambang seperti itu makanya sampai dibikin tembang ada tembang ilir-ilir ada tembang suluku-suluku bato ada tembang turi-turi putir kayak gitu itu isinya filosofi agama yang luar biasa kalaupun ada yang gak suka hehh tiga nya tembang dolanan anak-anak kecil itu anak kecil kenapa? kalau anak kecil seneng otomatis ibunya ikut seneng bapaknya ikut seneng hehh kalau anak kecil udah seneng ya secara otomatis nanti ibunya kepeksa seneng bapak ayo kepeksa seneng mau gak mau ikut seneng karena anaknya seneng tapi kalau ibunya yang seneng belum tentu anak seneng bapak seneng bapaknya seneng belum tentu ibunya seneng belum tentu anak seneng tapi kalau anak seneng pasti nanti ibu bapaknya ikut seneng betul pak, betul percaya misalnya ada bapak ibu sama anak kecil lagi ke pasar begitu nyampe pasar tuh anak kecil seneng sama mainan uloh uloh nani ke loket ke loket ke loket ke loket itu anaknya langsung ngomong bu aku kepingin uloh ibu ibu ibunya digeret ngikut bapak ayo ngikut kemburi nih ayo pak ayo pak ngikutin anak begitu sampai ewi dipegang ibu aku tumbas ke ibu aku seneng ini kata ibunya kata ibunya dipegang ke loket ke loket begitu dipegang ke loket ke loket bapak ayo usul bu ini warnanya elet ini warnanya api dicoba misalnya ke loket bapak ayo belum lah ke loket ke loket karena anak seneng ibu seneng bapak seneng tapi coba ibunya seneng belum tentu anak seneng waktu itu di pasar ibunya contoh ngajak tuku beha dikeret anaknya begitu ibunya pegang bapak seneng kocok motok wujudah nah makanya sampai ada tembang golenan jubule gundul 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 masih hafal ayo pak dianyiin 1 2 3 gundul gundul pacul ge gundelenga FALES suaranya Nggak nanyi itu nggak usah ditahan suaranya Dibrol kewai Dibrol kewai Nggak usah ditahan nanti kalau ditahan Maaf kalau daya tahannya kurang kuat Nggak usah-usah nanti Gitu Malah nanti suasana busun tapi nggak nyaman Gara-gara daya tahanmu yang nggak kuat Yolah diulang Satu, dua, tiga Kommer guner pake te Kembali Jam 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 Tidak Jangan selamat menikmati 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 Iwa segoro Ikan laut itu Iwa segoro Tolong coba latihan Iwa segoro itu Iwa laut Bo Ayo sa utong namanya Ikan laut atau iwa segoro Iwa segoro Iwa segoro Atau nomong Aku ngomong ikan laut Iwa segoro Ngomong iwa segoro Ikan laut Ikan laut atau iwa segoro Itu Meskipun dia direndam air asing bertahun-tahun Uribe yang banyak asing Kan hidupnya di laut Air laut rasanya Dia bertahun-tahun hidup di air asing Direndam air asing bertahun-tahun Tapi ikannya gak ikut asing Kenapa? Karena iwa iwrit Sebab iwa iwrit Karena ikannya hidup Ayo si ngareng batahmu Enggak jombrok nih Aku ngomongnya setak tigir Aku sakit salah Setelah temanku salah Dikritiki orang Kenapa ikan laut yang hidupnya di air asing Direndam air asing bertahun-tahun Tapi gak terpengaruh Padahal dia hidupnya di air laut Dikom banyu asing Tapi gak terpengaruh Gak ikut-ikutan asing Gak jadi asing Karena ikannya hidup Soalnya iwrit Ayo bantan Orang itu kalau hatinya hidup Kalau imannya hidup Gak gampang kena pengaruh Teguh prinsipnya Kuat akidahnya Gak gampang kena pengaruh Ya kayak ikan laut itu Dikom banyu asing Gak gampang kena asing Gak Gak mudah terpengaruh Halo 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 Karena ikannya hidup Maka Kalau hati hidup Iman hidup Sekalipun Dikepung pengaruh jahat Seperti apapun Gak akan terpengaruh Dan gak akan ikut berbuat jahat Sekalipun Dikepung Kemaksiatan Seperti apapun Dikepung tempat-tempat maksiat Seperti apapun Gak akan terpengaruh Dan gak akan ikut berbuat maksiat Silahkan di lingkungannya Banyak LGBT Gak akan terpengaruh Gak akan ikut Kenapa? Hati niurib Karena imannya hidup Walaupun di lingkungannya itu Banyak tempat-tempat perjudian Gak akan terpengaruh Gak akan ikut-ikut judi Kenapa? Ya karena hatinya hidup Karena imannya hidup Walaupun di sebelah dunanya itu Ada nightclub Wilayah tulisannya kan naik Celup Tempat karaoke yang tiap malam Banyak yang dugem Tau dugem Gak tahu Naik becak Duduk gemetar Baca dugem itu duduk gemetar Tempat becak Walaupun di sama germanya ada Naik di celup Tempat untuk karaoke Dia malam dugem Nggak akan terpengaruh Nggak akan ikut-ikutan Kenapa? Hatinya hidup Imannya hidup Walaupun di samping rumahnya Atau di depan rumahnya Ada pabrik minuman keras yang spesial Yobralnya gratis Nggak akan terpengaruh Nggak akan katut Kenapa? Karena hatinya hidup Imannya hidup Walaupun ada tempat prostitusi Yang didalannya Banyak perempuan-perempuan Cantiknya Bonekwi Nggak akan berpengaruh Nggak akan berbuat Masjid Kenapa? Hatinya hidup Karena imannya Pasti nanti Sehat Alhamdulillah Ini semuanya sehat Sehat Keberkaan dan kesehatan Ini sesuatu yang luar biasa Sehat Itu penting Sehat Itu berharga Sehat Itu mahal Amin Lebih mahal lagi Biayanya kalau sakit Tadi nggak betul Juga tak omong Maka Sehat Itu Penting Bingit Bingit Penting banget Sipu orang nemen Penting Bingit Sehat Yo Sehingga sehat Itu Sesuatu Yang harus kita minta Kepada Allah Dalam bentuk doa Amin Sesuatu Yang harus kita Ikhtiari Dengan maksimal Allah Masih Allah Masih 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 Kalian mintalah Sehat Sesudah kalian punya Iman Halo Halo Masih hidup Masih Mangan Mangan Masih hidup Tegak dirinya aku sampai sekarang belum sarapan gak usah kasihan emang belum sarapan dari hotel udah diculik udah ditunggu jamaah nanti sarapannya disana saja sampai sini gak ada ikut pokok-pokok tangan habis itu duduk di sugui roti situ sama kopi tak pikirnya sarapan bener dibaikkan kata sekarang lebih lu tanya itu kalau ini tak gila-gila ngomong gitu mau ngaduk sarapan bisa man kok sih enak tapi gak apa-apa sih gak apa-apa emang orang kalau cinta itu yang lemah menjadi kuat aku tuh meskipun gak sarapan ngeliat jendengan alhamdulillah enak 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 gak nafsu makan makasih yang udah ngasih hadiah spesial buat aku amin makasih banget tolong diperhatikan halo salal alhamdulillah salal alhamdulillah kalian mintalah sehat setelah kalian punya iman kenapa karena orang iman sekuat apapun kalau gak sehat mesti gak bisa sempurna keimanannya sehebat dan sekuat apapun keimanan seseorang kalau gak sehat ibadahnya gak bisa sempurna betul imannya kuat tapi gak sehat ya gak bisa haji dong seteru kok imannya kuat tapi gak sehat ya gak bisa sehat mungkin gak bisa kerja apa yang mau dijakatin imannya kuat tapi gak sehat ya gak bisa sulat hajur dengan sempurna imannya kuat tapi gak sehat gak bisa datang ke pengajian ini gak bisa ketemuan warjahin embo model mo woy tois nama tuh gak popo nah untuk itu agar kita sehat sehat itu doir patik kalau diperhatikan halo halo aku tuh paling gak bisa ngomong kalau yang diomongin gak konsep aku ikut-ikut jadi gak konsep gitu lho Tolong dong Bentar aja aku lelaki Hoi Hoi Sampai lali aku harap ngomong Aku harap ngomong Sekuat apapun Sekuat apapun iman seseorang Kalau gak sehat Gak mungkin dong Kebadahnya bisa sempurna Sehingga Kesehatan dohir batin Itu sangatlah amat Penting Sehat dohirnya harus diupayakan Karena sehat itu ada lima Sehat itu sebenarnya ada lima Fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual Understand? Understand Sehat itu ada lima hal Meliputi lima hal Fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual Understand? Understand? Terjun Aku semakin tahu goblokmu Orang belum tak jelasin kok Yes, yes Kenapa orang itu sakit? Kenapa orang itu sakit? Karena lima hal ini gak balance Gak seimbang Sering yang dilupakan orang itu soal spiritual Kalau fisik, psikologis, sosial, kultural itu udah diperhatiin Tapi soal spiritual itu sering dilupakan Padahal yang terpenting untuk kejahatan dohir batin itu ya spiritualnya itu Maka kalau anda rajin ibadahnya, rajin dikirnya, serga pengajin nih Dijamin, anda gak akan sakit-sakitan Dijamin sehat walafiat Amin Karena kayak hari ini Kayak ini, suhanallah Saya melihat aura jenengan itu suhanallah luar biasa Aura syurgawi Amin Aura fikir Aura doa Aura ngaji Ini talon-talon penghuni syurga yang kayak gini Amin Dan suasana seperti ini harus diciptakan Harus diciptakan memang Maka di jamin sekali lagi Selama spiritualnya kuat Dijamin orang itu sehat Karena penyakit itu 80% sumbernya dari hati Yang dari makanan itu cuma 20% 80% penyakit itu ternyata sumbernya dari hati Yang dari makanan cuma 20% Saya tahu persis Karena saya diomongi uang Saya tuh punya temen dokter lah Dokter ini uang tutup-bentur Apa salah omongan saya? Jadi saya maka setelah itu saya Oh ternyata bener berarti bener 80% sumber penyakit itu dari hati Dari makanan cuma 20% Kan penyakit itu gara-garanya salah dalam memolah hidup Halo? Faktor penyebab sakit itu kan Satu pola hidup Enggak bener Yang kedua pola pikir Ketiga pola makan Keempat pola edak aruan Ini yang paling banyak menimbulkan penyakit itu Yang keempat tadi Satu pola hidup Dua pola pikir Tiga pola makan Empat pola edak aruan Makanya itu termasuk orang yang setuju Kalau ada orang sakit ini Terus pantangannya Gak boleh makan ini Gak boleh makan ini Gak boleh makan ini Aku gak setuju Lalu selorok Dubah pesi Mangan Lalu nikmatnya dia dimana Sebenarnya gak ada Orang sakit apapun Gak ada pantangan Gak boleh makan ini Gak boleh makan ini Gak boleh makan ini Gak ada pantangan Yang gak boleh itu Kalau berlebihan Saya gak oleh Koleh kakeyang Kalau makan gak apa-apa Gak masalah Rasulullah gak pernah ngelarang Selama itu halalan keibah Coba kalau mau itu Tersetnya Rasulullah Terus kisih atau lagi Jangan mau